Dalam sebuah deklarasi yang dikelar di PATI, 400 orang yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PATI secara resmi menyatakan dukungan mereka untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Dalam acara yang dihadiri oleh 400 anggota Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, mereka menyampaikan keyakinan bahwa Anies Baswedan akan memperhatikan keceateraan mereka dan berkomitmen meningkatkannya. Dalam pidato pembuka acara, Ketua Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Ahmad Munji menjelaskan alasannya memilih mendukung Anies Baswedan. Ia menyoroti kepedulian Anies terhadap sektor pertanian dan perkebunan serta track recordnya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di berbagai sektor. Ahmad Munji juga menyoroti rencana-rencana Anies Baswedan yang dianggap relevan dengan kebutuhan rakyat. Rencana tersebut menjaga peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan fokasi, pembangunan infrastruktur pertanian yang modern, serta kebijakan yang mendorong pemberdayaan petani dan pekerja perkebunan. Kebetulan partai-partai pendukung Pak Anies adalah partai yang menolak disahkannya Undang-Undang Komunikuslo, yaitu partai PKS, partai Demokrat, sampai mereka walk out keluar dari persidangan. Itulah alasan sehingga kenapa pekerja mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Apa yang dilakukan oleh FSBPSI untuk memenangkan Anies? Ini tadi kan hadir dari seluruh provinsi. Ya. Deklarasi dukungan ini menjadi momentum penting bagi kampanye Anies Baswedan yang semakin memperkuat posisinya sebagai calon presiden yang diakui dan didukung oleh berbagai kelompok masyarakat. Hanya kita harapkan cita-cita swasembada gula ini akan tercapai. Caranya bagaimana? Ya kita yakinlah bahwa kita harus berani memilih presiden yang memiliki ide-ide dan presiden yang mau berjuang bersama rakyat ini. Dukungan dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan ini memberikan sinyal bahwa Anies Baswedan dianggap memiliki visi dan komitmen nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan yang pro rakyat kecil. Tim Liputan, Cahaya TV